POMACH PODCAST ONLY ON SUASANA SUARA ANAK PERBANAS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Ramadhan Karim bro Iya bener Kita kenapa sih gak ada vibes vibes Ramadhan nya gitu Makanya tadi salam dulu kan Salam harusnya Gak apa-apa Telat dikit yang penting tetep pembukaannya Rada soleh Sampai gue bener man Di bulan Ramadhan ini Iya bener lempeng aja gitu Gue gak aneh-aneh Karena kan Ramadhan Jadi kayak gue istirahat dulu dari Ketidakbenaran itu gitu Tapi Salah kan Ramadhan baru berapa hari Baru tiga hari Tiga hari Makanya lu bilang bener Gue merpenuhkan ke bawah Doain dong Doain gue Perbuatan Nasib juga doain Biar kita selalu berpuasa lancar Sampai akhir Gitu Kok lu kayak meragukan gue gitu sih man Gak bisa yuk Kita sudah dewasa harus sudah tahu Dimana yang benar Dimana yang buruk gitu Termasuk apa buka puasa sebelum waktunya Bener Buruk kan? Buruk kan? Buruk Buruk Jadi mungkin perbanasi minum gak usah lah Iya lah gak usah kayak gitu gitu Mokel-mokel siang-siang gak usah lah Gak usah-gak usah Oke Tapi gila nih man Orang kan biasa basic ya Puasa tuh kebanyakan Tidur gitu kan Tidur mulu Lu ada gak sih tips biar puasa kita tuh lebih Bermanfaat gitu Wah ada dong pasti Yes Yang pertama tidur Kan baru dibilang Bisa tidur mulu Lu udah pertama tidur Karena kan tidur dapet pahala bro Iya sih Karena tidur dapet pahala Cuman kan Allah juga gak menyarankan untuk lu tidur mulu Gitu loh Mungkin tetap yang pertama tidur Yang kedua ada kegiatan-kegiatan yang Sebelum puasa tuh gak ada Jadi kita adadain aja gitu Sebenernya semua yang kita kerjaan itu pasti dapet pahala Karena sekarang di bulan Ramadan itu pasti dapet pahala Setuju-setuju Gitu terus ngaji Gila 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 Betul Abis tahun, subuh Oh gak langsung tidur tuh Gila langsung tidur lah Jangan lah Walaupun gak sholat di masjid tuh gak apa-apa Yang penting sholatnya sholat subuh gitu Terus ngaji Masya Allah Ngaji 30 menit satu jam lah baru tidur lagi gitu Ini dilaksananya gak di rumah? Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Tanya dong udah berapa jus? Berapa jus? Tiga Oh berarti dia sehari sejus Sehari sejus Target Jadi kan 30 hari 30 jujus Oh one day one jus Iya semoga ya Terlaksananya Jangan cuma di awal aja Iya semoga Keterusan ya Soalnya tahun kemarin Gue awalnya kenceng Kenceng bisa Sehari bisa 2 jus Satu setengah jus Itu lama-lama Kendur lagi Udah deh Bangger deh Apalagi ntar gitu Mbak lu Ke teteran sama Bukber-bukber Bener Itu kuncinya Makin aja tuh Liat-liat Makanya jadi selama ini Gue di tahun ini Ramadan gue Baru keluar hari ini Sama Hari ini gue juga Dari-hari awal pertama kali puasa Gue belum pernah keluar sih Walaupun gak buburit pun Di luar Di luar rumah gue tuh Gue gak keluar Oh iya Karena gue pengen Apa ya Menjauhkan Godaan Iya itu salah satunya Iya kan Salah satunya itu yang gue ya Emang pengen di rumah aja lagi Tapi emang di rumah kita Lebih terlindungi ya Dari godan-godan Shetan Shetan itu Lu juga di rumah aja Di rumah aja Di rumah apa Kalau gue biasanya Ya itu ngaji Keren Gue takut dong ngomong gitar Anak pada gak percaya Mana sama gue Iya Lu aja ketawain gue Gak apa-apa Gue percaya bro Oh percaya Yang penting kan puasa gak boleh bohong Iya Gue ngaji kalau disuruh emak gue Jadi kayak Abis maghrib tuh Pasti kayak Yaudah kamu kalau gak terawih Kan kayak Terawih gak wajib kan Gitu kayak Yaudah Tapi ngaji dulu gitu Nanti abis itu baru deh Lanjut mau ngapain gitu Jadi kayak Kayak gue bener-bener Taubat di bulan suci ini Gitu Udah in ya guys Amin Amin Yuk Hashtag Niki Taubat 2024 Eh dukung Ya Allah kayaknya Ini banget gue Terus kayak Menurut gue Bulan puasanya bener Kata lu tadi Lu kan bener tidur Cuman menurut gue Jangan terlalu tidur banget mulu Karena sebenernya Hal-hal yang kita dilakuin Di bulan Ramadan itu Bikin kita jadi gak kerasa puasanya Gitu lah Bener Kayak walaupun Kok udah jam 5 Gak buka-buka gitu kan Kayak Azannya mana nih Gitu Tapi kayak Tetep sih Gue kayak Ngerjain skripsi aja Paling bulak-balik disitu Cuman ya menurut gue itu Bermanfaat Daripada lu tidur mulu Gitu kan Lumayan Berarti lu siang-siang Ngerjain skripsi tuh Walaupun Perut kosong otak Gak ada pikiran Lama-lama tidur Ya udah Sebenernya cuma Berapa paragraf Sisanya gue tinggal tidur Yang penting kayak Jalan dikit gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Dasar Tapi Menurut gue juga Kalau puasa Kita harus ini man Kayak jauhin Kata-kata Buruk gitu Setuju Itu susah lagi Susah lagi Tapi justru Kalau di rumah doang tuh Kejaga man Enggak lagi Masa lu di depan emak lu Bisa ngomong kasar gitu Gak Enggak Enggak sekasar itu sih Iya tapi Kasar Lumayan 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 Aduh gue di rumah Anak song lehal lagi Dicape Jadi kayak maksudnya Gak ngomong kasar Even ke adek gue aja nih Gak gue lu man Aku kamu Kalau lu tau Jadi kayak gue terjaga banget Di rumah dari omongan kasar gitu Kayaknya lu gak Cuma nama adek lu Sama orang baru juga Ngapain Enggak dong Oke Eh Tidak Skip Oke Aduh Tapi-tapi hari Pertama kedua Sekarang ketiga berarti ya Tiga Itu gimana tuh Ada gak kayak Lu Saur, kendela Atau kesiangan Belum ya Masih biasanya tuh Awal-awal kan masih On time tuh Masih Masih aman Pokoknya awal-awal tuh Masih aman Masih Tidur Abis saur Masih Abis saur Abis subuh Abis subuh Abis subuh masih Jadi Tidur malam Gak ada lah tidur malam Apa itu tidur malam Tidur malam gak ada Kayak tangan gak sih Iya Begadang-begadang Begadang Gak baik gitu Gak baik Jangan dicontoh ya Pembana swip Cuman Buat kesehatan Kayak susah man Iya lagi Kayak kita kan biasanya Normalnya tidur jam 2 Jam 3 Lah ini jam 3 Sahur Jadi Pertama kita tidur Terkebablasan Iya Jadi Gue tuh Rumah gue Depannya tuh masjid Jadi kan biasanya kan ada Gue masjid Ada yang bangunin-bangunin sahur Iya Berisik tuh Iya jadi nongkrongnya disitu Nongkrong tuh Ape malam Ape pagi Terus yaudah balik Makan Nungguin sholat Tidur Ngaji dulu Tidur Ngaji dulu Ngaji jangan lupa Ngaji Ngaji Asli Tapi kalo hari pertama Biasanya nih gak sih man Lauk sahurnya Masih lengkap Terus kayak Masih niat gitu loh Lu ada gak sih dari Tradisi lu di rumah Kayak hari pertama puasa Harus masak apa Atau Bukanya pake apa Ada gak? Kalo dari gue sih Gak ada ya gitu-gituan ya Kayak Gak ada Gak ada Kayak misalkan lu mau apa Ya beli aja gitu Terus kalo misalkan emang gak ada Ya telor aja udah Telor Iya ya Telor paling gampang Enak lagi Yang penting makan Niat Terus udah Ya tapi kalo di gue tuh Lu gimana? Di awal puasa Biasanya Masih lengkap tuh man Lauk-lauk Kayak emang gue tuh gak tau Pasti bikin semur Udah pasti Udah pasti Awal puasa Orang lu mau lebaran ya Ini awal puasa bikin semur Cuman Kemaren kan Dikirain gue puasanya senen kan Keluarga gue tuh udah heboh Senen Kita udah masak semur Taunya gue usahnya selasa Sama lagi Ya kan? Jadi sebenernya udah abis duluan Amin satu gitu Jadi kayak Eh ini gimana nih? Eh gak percaya banget Gue udah bilang Selasa Orang kagak ada tanda-tanda Eh Keren Tau lu tuh Gak maksudnya Gue baca-baca Di twitter Dengan kayak Banyak belum keliatan gitu Hilalnya Eh gak ada yang dengerin gue Jadi kayak Ude deh Gitu Tapi gue belum melihat Temen-temen gue yang mengajak nih Ke arah negatif nih Belom Belom Aduh gue udah ada lagi Belom Gue belum Belom Ya masih hari ketiga Masih chill Iya sih Belom Biasanya gak pertengahan sih Ini juga kelima Ntar ada Minggu lah Minggu depan Minggu depan nih patokan Patokan minggu depan Kayak Dimana Gimana bro Jam-jam Jam-jam Abis juru tuh Pas itu Iya Jam satuan Sengah dua Sokin Nah itu udah ketebak banget sih man Aduh Tapi gimana nih Kalo ada yang kayak gitu Teng Gimana Sokin Respon lu apa Gue ya Karena gue emang udah niatin Di tahun ini Fokus Udah niatin Gue tahun ini fokus Jadi gue kayak Harus menyiapkan Berbagai alasan Salah Coba dong Kasih tau ke Perbandaan spits Kan mungkin pasti banyak juga kan Diajakin Shaiton-shaiton Di luar sana Biasanya apa Tolakan Yang bikin Kayak Yang ngajak langsung Asafrolazim Kayak gue gak jadi buka juga deh Gitu Dari jam-jam Jam sembilan Sampai jam sebelas Biasanya ada tuh Awal-awal Jam sembilan Sampai jam sebelas Padahal masih pagi Padahal masih pagi Yang pertama ketiduran Gue bangun Eh gue baru tidur subuh Gue bangun-bangun jam dua belas Jam dua belas Ngajak lagi Gue ketiduran Oh jadi gak lu respon gitu Lu respon Kayak beberapa jam kemudiannya Iya Jam-jam selanjutnya tuh baru Eh sorry gue ketiduran nih Gitu kan Boleh Terus tiba-tiba pas dia disampai rumah Ah telat lu Padahal gue mau ngajakin Kayak gini-gini gitu Sosokin terus dulu lah Iya Terus jam ketiga Sampai maghrib Gitu kan Jam-jam nanggung nih Jam-jam yang Laper-lapernya kan Ntar dulu Bentar lagi nih Gue gitu Nanggung nih Pokoknya gimana pun Sebenernya gue gak tau ya Itu bohong apa enggak ya Karena kan takut juga ya Iya puasa Iya puasa Masa lu bohong Iya Kayak gitu kan Padahal tidur gak tidur Ternyata gitu Tapi kan menurut gue itu baik Jadi Ya kenapa gak gue lakuin aja Kayak gitu Iya kan sebenernya Buang buat kebaikan gak apa-apa Bener Yang penting menjaga kita tetap puasa Sampai maghrib tuh Iya itu Gak apa-apa lah sih Sebenernya Oke oke Kayak patut gue contoh deh Kan temen gue udah dajal semua ini Masa baru hari kedua Udah ngepup ituan copy Copy FM lah Ini lah Kan gue bingung Gaman meresponnya Kayak Apa ini dia udah di tempat Kayak gak ada basa-basi Terus gue kayak Asaf Allah Gue kayak gak bisa keluar deh gitu Kayak Kan tapi Gak mungkin ya Seorang Niki gak bisa keluar Gitu Cuman kayak Ya udah alesan gue Biasanya mager aja sih Kayak Masih hari ketiga Gitu Berarti lo gak bales sama kayak gue tuh Iya gue balesnya setelahnya Kan paling di group gue cuman buka Gitu gak Gue read Wah Copy nih Gak ada ya orangnya Mana seger banget lah Gitu Gue tuh setiap ngelit copy Gak bisa man Kayak langsung Wow gitu Pengen Cuman gak bisa nih Kayak gitu Yuk bisa yuk Kita yuk Bisa yuk Udah pasti nih Karena Sebenernya kalo misalkan Emang kita udah ngasih tau Kayak gini-gini Tapi Orang itunya Susah sih Menurut gue Susah juga Iya Jadi tergantung sama dirinya pribadi Iman Masih-masih Iman Masih-masih Iya udah Gitu kan Iya walaupun temennya kayak dajel Iya Iman tetep Iman Iya semoga dengan kita menolak Dia jadi mikir Kayak Wah Niki sama Gilman yang bisa diajak gampang Kok sekarang susah gitu Iya Maksudnya mereka berubah Kita gak gitu Siapa tau man Pikiran dia kayak gitu kan Jadinya bagus Tapi kalo misalkan Gak ada pikiran kesitu udah Jauhin Nela Iya lah Toxic Iya gak gitu sih Bisa sih Cut off dulu bentar Selama bulan Ramadan Eh taunya gue yang ngajak Enggak lah Bercanda ya Enggak Oke Ya semoga Ntar ketemu lagi di podcast kita Menjelang Bulan Eh apa Menjelang Lebaran Menjelang Lebaran Gue tanya Ke lu Lu udah bolong berapa Semoga sih gak ada yang bolong ya Semoga ya Semoga Amin Amin Bisa sih Kalau niat Bisa gue udah niat banget cuy Dari Gue juga niat banget cuy Dari Desember Bodoh amat Tahun lalu gak tuh Lah emang niat mah Iya sih bisa Di tahun lalu Apa udah niat puasa Udah niat puasa Gue gak boleh bohong Eh Desember atau Januari ya Gue lupa lagi Ya itulah pokoknya Desember Januari lah Tapi oh Cuman tadi gue chat Teman lu puasa Puasa lah Puasa gue Gila Keren banget temen gue Satuin Kan kita makin Tahun Makin bertambah umur Makin gede Yoi Makin harus lebih baik Yoi Gitu Insya Allah Semoga perbedaan Terinspirasi dari podcast ini Tidak mokel Di siang hari Sebenernya yang Yang gue tanya Eh yang gue tanya Yang harus dipertanyakan Sebenernya lu Kok gue? Iya lah Kenapa gue? Udah berapa kali Bolong ntar Pas kita episode selanjutnya Ntar gue tanya Lu berapa kali Ya kan gak tau dulu Kalau cewek itu kan Ya makanya kan Gue tanya Tapi sumpah Gue jaman dulu Gak jaman dulu Masih Tahun kemarin masih lah Kan hayat orang seminggu Dimana biasanya Itu gue kadang lebihin Kayak Gitu Bohong ya Kalau ditanya sama gue Kamu udah Udah ini kan? Udah kelarus? Belum-belum masih lah Padahal itu udah seminggu lebih Sumpah itu gue Kayak berdosa banget Sekarang gue mikir kayak Ih keren Kok keren? Enggak dong Itu dosa Dosa Oke Gue baru mikir kayak Ya Allah Jangan dilakuin ya Temen-temen Kalau emang udah seminggu deh Lu bersih-bersih dah puasa Jangan kayak gue Jalan dulu Kalau bisa Kalau misalkan emang Masih keluar sedikit Itu udah puasa aja Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ini talusan gue Masih pun sedikit Padahal udah kagak ada Emang dasar aja Gitu Maaf ya Maaf ya Allah Semua Emang harus pengampunan dosa cuy Iya Kan Allah maha pengampun Apalagi diuburan Ramadan nih Banyak pahalanya cuy Iya Lu bergerak aja dapet pahala? Emang iya Lek Gak percaya Masa lu bergerak Iya sih tidur aja dapet pahala Itu dapet pahala Diam apalagi kita bergerak Bergerak ngobrol Bener Asal jangan ngejulit Iya gak boleh itu sih Gak boleh Itu kurang-kurangin TikTok boleh Iya boleh Julit gak boleh Julit gak boleh Kayak Kurang-kurangin deh Kayak begitu-begitu Bulan Ramadan Iya Julit ghibah Terus Apa lagi Ngokel Terus apalagi ya Apalagi ya Yang belum-belom Pacaran Gak boleh Santai 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 Ya maksudnya gak boleh lah Pas Pas udah buka Boleh gak sih sebenernya Kayak bukber bareng gitu Bukber boleh kali Iya boleh Masal jangan Yaudah jangan sebelum bukber Kalo gue sih bukbernya Amo keluarga gue Nah iya gue juga Sama siapa? Gue mau keluarga gue Eh dia mau keluarga gue Gue mau keluarga dia Gue mau cuman mendengarkan Dengan serius Pertukaran keluarga Lu boleh Pertukaran Jadi Ya saling sharing lah Tapi ada dia lah cuy Bisa gak ada dia Tapi kan bahasa lu tadi Kayak gitu man Kayak orang aneh Dengarnya Gimana nih Perubahas Bisa tulis juga ya man Di komen Kayak mungkin ada saran-saran Aktifitas yang bisa kita lakuin Gitu Biar lebih produktif Di bulan Ramadan Tuh kayak gimana Gitu So Ada lagi yang mau lu Tambahin Mau gue tambahin sedikit mungkin Semangat buat Puasanya Gitu loh Betul Jangan hanya tidur Bergerak juga Bisa mendapatkan pahala Betul Karena Iya Apa Gue nungguin lagi Terus Iya Gue udah iain pada Lu udah bilang karena kan Kan gue belum ngomong Support dulu aja Walaupun gak tau gue ngomong apa Terus Apalagi ya Jangan merasa Laper lah Kalau puasa tuh Laper tuh jangan dirasa aja Oh iya jangan dirasa Karena Apa ya Kalau lapar dirasain tuh udah makin susah sih Makanya kuncinya itu kan tidur sama Beraktifitas Iya betul Jadi secara tidak langsung Iya secara tidak langsung Kalau misalkan lu tidur sama beraktifitas tuh gak kerasa Lu puasanya Tiba-tiba udah azan aja Betul Azannya azan Azar Masih lama dong ya Sholat kan bis sholat Iya sholat dulu Bisokir lagi mandi gitu Intinya mindsetnya jangan kepikiran kayak Aduh gue biasa makan nih Gak makan Laper Jangan Kayak gitu Karena kerasa banget di hari pertama gue Waktu kemarin kayak maghribnya lama Gitu loh Jadi kayak yaudah gue enjoy aja Terus kayak Kalau bisa lakuin kayak sunah-sunahnya Kayak terawai dan lain-lain Karena Kalian pikir aja kayak setahun sekali Jadi kayak di bulan Ramadan Jangan disia-siain lah Gitu Dari gue Oke Mungkin dari kita cukup Oke Sampai bertemu di podcast menjelang Lebaran Lebaran nih gue tanya nih Eh takut banget Lu udah mau ending nih So dari gue dan gue Masiro Yoi Jangan lupa follow Instagram Facebook Twitter TikTok Semuanya Perbanas Institut Yoi Nah disitu akan ada berita-berita update Tentang Perbanas Tentang Pokoknya seputar-seputar Biasiswa dan lain-lain Dan podcast kita juga Jangan lupa selalu ditonton Tonton So Lancar-lancar puasanya Daaah 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 Tentang peru就pack redanen